Halo semua, perkenalkan saya Nibusti Ayu Putunna Damayanti dengan NIM 211-0171-2005. Saya merupakan seorang mahasiswa dari program studi statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lambung Mangkurat. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir praktikum dari mata kuliah rancangan percobaan dengan dosen pengampu mata kuliah Ibu Yanyi Rahmawati S.M.A.T. MSI. Pada video ini nantinya saya akan membahas berkait salah satu teknik dalam rancangan percobaan yaitu rancangan acak lengkap dan aplikasinya menggunakan AppStudio. Untuk itu, simak videonya sampai selesai ya. Belum masuk lebih jauh ke dalam analisis dari rancangan acak lengkap, kita perlu tahu dulu nih pengertian dari rancangan acak lengkap atau RAL itu sendiri. Jadi, RAL itu merupakan salah satu teknik dalam rancangan percobaan di mana pengacakan terhadap unit-unit percobaannya dilakukan tanpa pembatasan apapun. Dengan syarat, percobaan yang digunakan atau unit percobaan yang digunakan itu harus bersifat homogen. Nah, biasanya rancangan acak lengkap atau RAL ini cenderung digunakan pada saat percobaan-percobaan di laboratorium. Karena percobaan-percobaan yang dilakukan di laboratorium itu dapat diatur sedemikian sehingga setiap unit percobaannya dapat bersifat atau dipastikan homogen. Pada rancangan acak lengkap ini, terdapat beberapa keuntungan yang dapat diperoleh oleh seorang peneliti. Yaitu yang pertama, dana rancangan percobaan dari rancangan acak lengkap ini lebih mudah. Yang kedua, analisis statistik terhadap objek percobaannya juga sederhana. Dan yang terakhir, fleksibel dalam jumlah penggunaan perlakuan dan ulangan. Selanjutnya ada model linier dari rancangan acak lengkap. Seperti yang kita bersama dapat lihat di sini, YIJ atau pengamatan pada perlakuan ke I dan ulangan ke J itu sama dengan rataan total ditambah dengan pengaruh pelakuan ke I ditambah dengan pengaruh acak pada perlakuan ke I dan ulangan ke J. Kemudian ada analisis seragam satu arah untuk rancangan acak lengkap. Dimana bentuk hipotesisnya adalah H0 menyatakan perlakuan tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati, sedangkan H1 menyatakan minimal ada 1 I dengan tau I tidak sama dengan 0. Atau hipotesis 0-nya dapat menyatakan semua perlakuan memberikan respon yang sama, sedangkan H1-nya paling sedikit ada sepasang perlakuan atau I, I aksen dengan mu I tidak sama dengan mu I aksen. Dengan wilayah penolakannya itu tolak H0 jika p-value-nya kurang dari 0,05. Setelah memahami konsep-konsep dari rancangan acak lengkap sebelumnya, Kita lanjut ke studi kasus, dimana studi kasus di sini bersumber dari jurnal ininya matematika dengan topik pengujian pertumbuhan produksi manggot melalui kombinasi sampah rumah tangga dan daun kering menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidak pengaruh komposisi sampah rumah tangga dan sampah daun kering terhadap produksi manggot di daerah Cikondang, Kelurahan, Katulapa, Kecamatan Bogor Timur dengan proses percobaan yang terdiri dari 5 perlakuan dan 4 kali ulangan pada wadah penampungan yang berkapasitas 10 liter. Lalu dari studi kasus yang telah dipaparkan sebelumnya, kita dapat melakukan identifikasi terhadap data, dimana pada studi kasus tersebut, respon yang dilihat adalah produksi manggot dalam satuan gram. Kemudian untuk perlakuannya sendiri itu merupakan komposisi rumah tangga dan daun kering, dimana taraf untuk perlakuan itu ada 5. Perlakuan yang pertama disimbolkan dengan A, dimana terdiri dari 90% sampah rumah tangga dan 10% daun kering. Perlakuan yang kedua disimbolkan dengan B, dimana 80% sampah rumah tangga dan 20% sampah kering. Perlakuan yang ketiga disimbolkan dengan C, terdiri dari 70% sampah rumah tangga dan 30% daun kering. Perlakuan yang keempat disimbolkan dengan D, terdiri dari 60% sampah rumah tangga dan 40% daun kering. Perlakuan yang kelima disimbolkan dengan E, terdiri dari 50% sampah rumah tangga dan 50% lagi daun kering. Ulangan pada studi kasus tersebut adalah sebanyak 4 kali ulangan. Demikian sehingga, satuan percobaan pada studi kasus tersebut adalah wadah berkapasitas 10 liter sebanyak 20 unit. Setelah memahami tentang rancangan acak lengkap dan melakukan identifikasi terhadap studi kasus sebelumnya, maka kita dapat melanjutkan ke dalam analisis dengan menggunakan software RStudio. Pertama-tama, kita inputkan dulu datanya. Sebagai berikut, jika sudah, maka kita ubah data menjadi objek data frame. Apabila data sudah dirubah ke dalam bentuk data frame, kemudian kita ubah kolom perlakuan menjadi objek faktor. Kemudian kita cek Di sini dapat dilihat bahwa kolom perlakuan itu sudah bertipe faktor, dengan 5 level yaitu A, B, C, dan seterusnya. Jika sudah, maka selanjutnya kita tinggal melakukan analisis ANOVA. Sebagai berikut, maka akan muncul hasil tabel ANOVA yang dapat kita gunakan untuk menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan RStudio pada data hasil percobaan dengan menggunakan rancangan acak lengkap, kita peroleh nilai p-value sebesar 1,44 E-8, yang artinya nilai p-value yang diperoleh itu lebih kecil dari tingkat signifikansi yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 0,05. Oleh karena itu, diperoleh keputusan untuk tolak H0. Berdasarkan keputusan yang diperoleh, dapat kita buat kesimpulan di mana terdapat cukup bukti untuk mengatakan bahwa perlakuan, yaitu kombinasi sampah rumah tangga dan daun kering, berpengaruh terhadap besar produksi manggot. Atau terdapat cukup bukti juga untuk mengatakan bahwa perlakuan, yaitu kombinasi sampah rumah tangga dan daun kering memberikan jumlah produksi manggot yang berbeda. Sekian penjelasan terkait rancangan acak lengkap dan analisisnya dengan menggunakan software RStudio. Semoga video tadi dapat membantu teman-teman semua untuk memahami lebih dalam terkait rancangan acak lengkap. Sekian dari saya dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!